Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua murid-murid BUSIVA Semoga semuanya dalam keadaan sehat Wa afiat amin amin ya rabbal alamin Pada semester 2 ini Lagi-lagi kita harus belajar di rumah Dan semoga dengan belajar di rumah ini Dapat menekan jumlah Korban-korban yang kena covid-19 Dan tentunya BUSIVA selalu mendoakan Kalian semua dalam keadaan Dan dalam selalu keadaan sehat wa afiat Beserta keluarga amin Di semester 2 ini Untuk sejarah Indonesia BUSIVA awali dengan materi peristiwa sekitar proklamasi Untuk materi ini BUSIVA ingin membahas peristiwa sebelum terjadi proklamasi Dan setelah terjadi proklamasi Sekali lagi untuk materi ini BUSIVA akan menjelaskan Peristiwa sebelum terjadi proklamasi Peristiwa pada saat proklamasi Dan peristiwa setelah terjadi proklamasi Baik langsung saja kita masuk ke dalam Pertama sebelum terjadi proklamasi Sebelum terjadi proklamasi tentunya Ada peristiwa-peristiwa yang mendahulunya Dimana disini Yaitu Jepang yang pada saat itu Yang sudah kita ketahui bersama Bahwa Jepang yang pada saat itu Sedang menjajah Indonesia Di sisi lain Jepang itu terlibat dalam Perang Asia Pasifik Atau disini Perang Asia Timur Raya Yang terjadi pada tahun 1937 Sampai 1945 Untuk informasi kalian mengenai Perang Asia Pasifik Atau Perang Asia Timur Raya ini Jepang itu termasuk dalam Blok Sentral Yaitu teman-temannya Jepang Ada Jerman Ada Italia Terus lawannya Yaitu Blok Sekutu Disitu ada Amerika Serikat Ada Tiongkok Ada Uni Soviet Britania Raya Filipina Australia Belanda Dan Selandia Baru Kenapa sih bisa terjadi Perang Asia Pasifik ini Latar belakangnya itu Lagi-lagi Perebutan kekuasaan Untuk kepentingan Negaranya masing-masing Yang udah kita ketahui bersama nih Ibu Siva pernah bahas sebelumnya Bahwa Jepang itu Sumber daya alamnya Sangat terbatas Jadi mengandalkan Sumber daya alam Dari negara-negara lain Yang subur Nah disini Jepang yang ingin menjadikan Asia Timur Sebagai wilayah baru Untuk pemanfaatan Lahan pemukiman Dan Pengeksploitasi Sumber daya alamnya Nah Rencana Jepang ini Sangat ditentang keras Oleh bangsa Rusia Yang saat itu juga Menginginkan Wilayah Asia Timur Untuk pembangunan Pelabuhan laut Jadi Sama-sama Ingin menguasai Wilayah Asia Timur Lalu mereka bertentangan Perang deh Gitu ya Nah disini Sebenarnya Kenapa Jepang sudah Memprediksi Kekalahannya Karena Udah di masa-masa Akhir ya Sekitar 1940-an Wilayah Jepang itu Sudah Sudah terjadi Sudah dilaksanakan Oleh sekutu Tadi kan Jepang sentral ya Ini sudah dilakukan Oleh sekutu Operasi kapal selam Dan penyebaran ranjau Di lepas pantai Jepang Jadi udah dibombardir tuh Pantai-pantai Jepang Yang mana Telah menghancurkan Sebagian besar armada Jepang Nah armada ini Membuat terhambatnya Pasokan bahan-bahan mentah Jadi mandek Bahan-bahan mentah Yang akan Dikirim Dari Wilayah Tempat Jepang tadi Mengambil Sumberdaya alam Ke Jepangnya itu sendiri Gitu Nah Terus Yang kedua Disini Bisa memprediksi Kekalahannya Sekutu Terus-terusan Mengebom Kawasan industri Strategis Di Jepang Maka Dengan demikian Kondisi Jepang Sudah memprediksi Akan Kekalahannya Hal ini Sebagai salah satu Pendorong Dibentuknya Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Jadi Karena memang Jepang Sudah memprediksi Kekalahannya Dalam perang Asia Pasifik Ini Maka Jepang Sikap Jepang Terhadap Indonesia Itu Membentuk BPU PKI Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang mana Untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Apabila Indonesia Nanti Ingin Merdeka Intinya Padahal Di sisi lain BPU PKI Ini Seperti Ingin Menarik Simpati Bangsa Indonesia Agar Tetap Berusaha Membantu Jepang Dalam Perang Asia Pasifik Dan BPU PKI Ini Disahkan Pada 29 April 1945 Bisa Kalian Lihat Di gambar Ini Merupakan Bentuk Penyerangan Pihak Sekutu Atau Blok Sekutu Terhadap Jepang Saya Fokus Untuk Membicarakan Bagaimana Kondisi Jepang Di Akhir Perang Asia Pasifik Karena Jepang Langsung Berkaitan Dengan Kondisi Indonesia Dan Tentunya Pada Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang pada Set itu Jepang Sedang Menjajah Indonesia Nah Prediksi Tersebut Langsung Dituangkan Atau Langsung Di Terlihat Nyata Ketika Kota Hiroshima Dan Nagasaki Dibom Nah Disini Hiroshima Terlebih dahulu Yang dibom Yaitu Pada Tanggal 6 Agustus 1945 Dan Lalu Disusul Oleh Kota Nagasaki Pada Tanggal 9 Agustus 1945 Kedua Kota Ini Berhasil Diluluh Lentahkan Jepang Juga Tidak Punya Pilihan Selain Menyerah Dan Secara Resmi Menyerah Kepada Blok Sekutu Pada Tanggal 15 Agustus 1945 Untuk Informasi Kalian Sekitar Tanggal 6 Sampai 9 Agustus Tepatnya Di Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI Dirubah Menjadi PPKI PPKI Tujuannya Yaitu Mempersiapkan Kemerdekaan Republik Indonesia Untuk Lebih Lengkap Nanti BPUPKI Dan PPKI Kita Akan Bahas Di Materis Berikutnya Yaitu Tentang Mempersiapkan Pemerintahan Indonesia Oke Nah Lanjutnya Bersamaan Pada Tanggal Jatohnya Bom Di Nagasaki Soekarno Muhammad Hatta Dan Rajiman Wideo Diningrat Terbang Ke Dalat Vietnam Oke Ingat ya Berarti Ke Dalat Vietnamnya Tanggal Berapa Pada Saat Jatohnya Bom Nagasaki Yaitu Tanggal 9 Agustus 1945 Oke Nah Apa yang Dibicarakan Ketiga Apa yang Dibicarakan Jepang Kepada Ketiga Tokoh Ini Yaitu Diantaranya Dirangkum Sebagian Besar Pertama Jepang Menjanjikan Kemerdekaan Kepada Indonesia Yaitu Pada 24 Agustus 1945 Yang Kedua Yaitu Untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Republik Indonesia Maka Dapat Dilaksanakan Melalui PPKI Jadi Apapun Apapun Itu Untuk Mempersiapkan Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Semuanya Harus Berdasarkan Atau Melalui Rapat PPKI Nah Berita Jepang Ingin Kalah Terhadap Blok Sekutu Terutama Dalam Dua Kota Tadi Dibom Terus Ketiga Tokoh Dipanggil Oleh Jepang Untuk Membicarakan Kemerdekaan Didengar Oleh Salah Satu Tokoh Dari Golongan Muda Nah Melalui Radio Berita-berita Tersebut Didapat Melalui Siaran Radio Disini Namanya Sultan Syahrir Ketika Mendengar Hal Tersebut Sultan Syahrir Langsung Berfikir Dan Mengambil Sikap Membicarakan Kepada Tokoh-tokoh Lainnya Untuk Segera Membicarakan Dan Melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Alasannya Simple Yaitu Karena Kalau Misalkan Kita Tidak Menyegerakkan Kemerdekaan Takutnya Indonesia Ini Akan Diserahkan Kembali Kepada Pihak Sekutu Yang Kita Ketahui Bersama Ketika Kedua Belah Pihak Berperang Salah Satu Pihak Kalah Sudah Pasti Isi Perjanjian Kekalahan Tersebut Pihak Yang Kalah Menyerahkan Seluruh Wilayah Kekuasaannya Kepada Pihak Yang Menang Ini yang Ditakutkan Oleh Sultan Syahrir Takutnya Indonesia Yang Pada Saat Itu Merupakan Wilayah Kekuasaan Jepang Diserahkan Kembali Ke Pihak Sekutu Lagi-lagi Berfikir Takutnya Kita Dijajah Belanda Kembali Karena Belanda Ada Di Pihak Sekutu Nah Disini Ada Perbedaan Antara Golongan Tua Dan Golongan Muda Golongan Tua Siapa Beberapa Di Antaranya Yaitu Yang Tadi Diterbang Ke Dalat Vietnam Oh 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 Untuk Informasi Kenapa Harus Ke Dalat Vietnam Karena Pada Saat Itu Dalat Vietnam Merupakan Pusat Militer Jepang Terbesar Disana Jadi Harus Kesana Oke Itu Golongan Tua Dan Golongan Muda Siapa Sutan Syahrir Terus Wikana Sukarni Khairul Saleh Nah Itu Termasuk Golongan Muda Dimana Perbedaan Pendapatnya Golongan Tua Berpendapat Pertama Angkatan Perang Jepang Di Indonesia Masih Dalam Kekuatan Penuh Kenapa Dia Berbicara Tiba-tiba Seperti Ini Karena Pada Saat Itu Khairul Saleh Beserta Teman-teman Yang Lain Membicarakan Dengan Sangat Keras Kita Harus Menyegar Proklamasi Kemerdekaan Secepat Mungkin Lalu Mengancam Akan Mengobarkan Revolusi Dan Merebut Kekuasaan Dari Tangan Jepang Terus Ditambah Mereka Membicarakan Bahwa Kami Siap Untuk Melawan Jepang Kami Siap Untuk Melawan Jepang Jika Ketika Proklamasi Dilaksanakan Jepang Menyerang Gitu Ya Kira Gitu Nah Golongan Tua Membicarakan Gini Kekuatan Yang Kekuatan Kita Atau Kekuatan Reket Indonesia Gak Akan Cukup Melawan Kekuatan Bersenjata Dan Kesiapan Total Tentara Jepang Meskipun Dalam Kondisi Genting Pada Saat Itu Jepang Tapi Tetap Senjata Terus Tentara Tentaranya Sangat Siap Sangat Masih Baik Dibanding Tentara Atau Senjata Rakyat Indonesia Pada Saat Itu Jadi Takut Terjadi Pertumpahan Darah Kalau Tetap Memaksakan Proklamasi Kemerdekaan Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Jepang Yaitu Pada Tanggal 24 Agustus 1945 Golongan Muda Juga Berpendapat Proklamasi Kemerdekaan Harus Dilaksanakan Sesuai Keinginan Rakyat Indonesia Itu Sendiri Jadi Tidak Mau Ada Ikut Campur Jepang Kayak Seakan-akan Kemerdekaan Kita Diberi Oleh Jepang Kalau Misalkan Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Pemerintahan Jepang Ketika Ketiga Tokoh Itu Dipanggil Ke Vietnam Berarti Seakan-akan Kita Merdeka Dikasih Oleh Jepang Gitu Ya Gak Mau Seperti Itu Kita Merdeka Berdasarkan Perjuangan Kita Sendiri Nah Golongan Tua Ini Pun Berpendapat Lain Bahwa Kita Gak Boleh Melanggar Atau Tidak Boleh Diluar Ketentuan Jepang Yang Mana Jepang Telah Berjanji Memberikan Kemerdekaan Pada Tanggal 24 Agustus 1945 Lalu Agenda Karena Kedua Belah Pihak Ini Berbeda Pendapat Maka Masing-masing Kedua Belah Pihak Ini Memiliki Agenda Yang Pertama Golongan Tua Agenda Menggelar Sidang PPKI Tanggal 16 Agustus 1945 1945 Ingat Yang Tadi Pesan Ibu Siva Atau Apa yang Ibu Siva Sampaikan Sebelumnya Bahwa Jepang Membicarakan Waktu Ketiga Tokoh Diundang Ke Vietnam Membicarakan Bahwa Apapun Yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia Harus Berdasarkan Sidang PPKI Maka Golongan Tua Ini Ingin Membuat Atau Menggelar Sidang PPKI Lalu Golongan Muda Apa yang Dilakukan Golongan Muda Golongan Muda Yang pada Saat Itu Tepatnya Pada Tanggal 15 Agustus Sekitar Jam 8 Dipimpin Oleh Khairul Saleh Menggelar Rapat Di Ruang Atau Di Tempat Di Pegangsaan Timur Jakarta Membicarakan Tentang Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Tanpa Campur Tangan Jepang Yaitu Ada Dua Keputusan Pertama Mendesak Soekarno Dan Hatta Agar Melepaskan Ikatan Dengan Jepang Dan Dengan Atas Nama Bangsa Indonesia Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Malam Itu Paling Lambat 16 Agustus 1945 1945 Oke Nah Lihat disini Ini foto Hairul Saleh Ini yang saya bilang tadi Hairul Saleh Memimpin rapat Di golongan muda Tanggal 15 Agustus 1945 Nah Untuk Menyampaikan Dua Keputusan Rapat Tersebut Maka Disini Diutuslah Darwis Dan Wikana Untuk Menyampaikannya Kepada Soekarno Lalu Apa Respon Soekarno Atau Golongan Tua Respon Soekarno Itu Pertama Respon Soekarno Yang mewakili Golongan Tua Mereka Tetap Pada Pendirian Yaitu Memproklamasikan Kemerdekaan Sesuai Dengan Janji Jepang Gitu Nah Lalu Golongan Muda Berpendapat Gini Oke lah Bapak Kalau misalkan Tetap Ada Pendiriannya Bapak Kami Culik Maksud Dalam Arti Disini Culik Tanda Kutip Yang disebut Dengan Peristiwa Rengas Denglog Oke Nah Inilah Lokasi Diamankannya Soekarno Dan Hatta Di desa Rengas Denglog Di Karawang Jawa Barat Tujuan Penculikannya Pertama Menghindarkan Kedua Tokoh Dari Pengaruh Jepang Gitu Karena Dianggapnya Gini Kenapa Kok tetap Mau Melaksanakan Kemerdekaan Sesuai Dengan Janji Jepang Golongan Muda Berpendapat Bahwa Wah Jangan-jangan Golongan Tua Mendapatkan Pengaruh Dari Jepang Makanya Diculik Diculik Untuk Menghindarkan Kedua Tokoh Ini Dari Pengaruh Jepang Yang Kedua Penculikan Ini Juga Dijadikan Alat Oleh Golongan Muda Untuk Memaksa Kedua Tokoh Memproklamasikan Kemerdekaan Tanpa Campur Tangan Jepang Untuk Informasi Kalian Kenapa Harus Direngas Dengok Karena Daerah Tersebut Jauh Dari Jalan Raya Sehingga Gerak-gerik Tentara Jepang Mudah Dideteksi Untuk Informasi Kalian Ini Penculikan Dilakukan Pada Tanggal 15 Agustus Sedangkan Di tanggal 15 Agustus Itu Sendiri Jepang Sudah Menyatakan Atau Resmi Kalah Dari Blok Sekutu Pada Perang Asia Pasifik Untuk Informasi Kalian Di tanggal 15 Agustus Ini Jepang Sudah Resmi Kalah Pada Perang Asia Pasifik Secara Resmi Kalah Nah Disini Pada Saat Penculikan Sukaro Dan Hatta Di Rengas Tenglok Ahmad Subarjo Dari Golongan Tua Datang Ke Rengas Tenglok Bicara Dan Membuat Kesepakatan Terhadap Tokoh Golongan Muda Ini Ahmad Subarjo Yang ini Kita tandain Disini deh Ini Ahmad Subarjo Lalu Membicarkan Kepada Tokoh Golongan Muda Yaitu Disini Gambar Dari Wikana Ada Juga Yang Mengatakan Selain Wikana Itu Ada Sukarni Sepakat Membuat Kesepakatan Di antara Kedua Belah Pihak Yang mana Diwakili Dari Golongan Tua Ahmad Subarjo Dan Membuat Kesepakatan Diwakili Dari Golongan Muda Wikana Dan Sukarni Subarjo Menjanjikan Atau Apa Namanya Mengatakan Bahwa Proklamasi Akan Dilaksanakan Paling Lambat Tanggal 17 Agustus 1945 Maka Bebaskanlah Kedua Tokoh Tersebut Dari Rengel Stenglok Saya Berjanji Bahkan Dikatakan Bahwa Nyawa Saya Taruhannya Apabila Proklamasi Tidak Dilaksanakan Paling Lambat Tanggal 17 Agustus Maka Dengan Kesepakatan Tersebut Kedua Tokoh Soekarno Dan Hatta Berhasil Dibebaskan Dari Penculikan Tanda Kutip Di Rengel Stenglok Lanjut Lalu Se Keluarnya Dari Daerah Rengel Stenglok Soekarno Dan Beberapa Tokoh Proklamasi Lainnya Seperti Ahmad Sobarjo Hatta Ada BM Diah Pun Dari Dan Ada Sayuti Melik Bergegas Untuk Pertama-tama Pada Malam hari Tanggal 16 Agustus Soekarno Dan Hatta Berusaha Ingin Mencari Tahu Kepastian Yaitu Datang Ke Kediaman Mayor General Moichiro Yamamoto Datang Ke Mayor General Moichiro Yamamoto Yaitu Pada saat Kepala Pemerintahan Militer Jepang Di Indonesia Nah Lalu Mayor General Moichiro Yamamoto Tidak Mau Nerima Soekarno Dan Hatta Dan Lantas Memerintahkan Mayor General Otoshi Nishimura Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang Untuk Menerima Mereka Dan Nishimura Memberikan Kabar Mengejutkan Bahwa Tokyo Tidak Mengizinkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sebab Perjanjian Kapitulasi Mesyaratkan Jepang Menjaga Status Kuo Di Semua Negara Yang Diduduk Dalam Arti Disini Indonesia Nggak Boleh Merdeka Dulu Karena Pada Saat Itu Ketika Jepang Menyerah Kepada Sekutu Salah Satu Isi Perjanjiannya Tetap Mempertahankan Status Kuo Dalam Arti Tidak Ada Kepemimpinan Tidak Ada Memberikan Maksudnya Tetap Berada Tidak Ada Kepemimpinan Dimana Wilayah-wilayah Kekuasaan Jepang Jadi Nggak Boleh Ada yang Merdeka Tetap Berada Di Kekuasaan Jepang Tapi Jepang Jadi Gini Tetap Berada Di Bawah Kekuasaan Jepang Meskipun Tidak Seberpengaruh Seperti Dulu Dalam Arti Seperti Dulu Di bawah Penjajahan Jepang Tidak Berpengaruh Seperti Dulu Tetap Bertahan Kondisi Tersebut Tanpa Adanya Pemimpin Jadi Intinya Tidak Boleh Ada yang Merdeka Dulu Lah Disini Sukarno Dan Muhammad Hatta Tidak Menghiraukan Sama Sekali Perkataan Nishimura Tadi Dan Langsung Bergegas Menuju Rumah Laksamana Maeda Nah Ini dia Rumahnya Langsung Bergegas Menuju Rumah Laksamana Maeda Tadasi Di Jalan Imam Bonjol Nomor Satu Guna Melakukan Rapat Menyiapkan Teks Proklamasi Nah Turut Bersama Siapa Aja Disini Ada Yang Tadi Saya Bilang Ahmad Subarjo Sukarni BM Dia Sudiro Dan Sayuti Melik Oke Kenapa Bu Sifah Harus Di rumah Laksamana Maeda Pertama Yang harus Kalian Ketahui Laksamana Maeda Merupakan Orang Jepang Yang Pro Akan Kemerdekaan Indonesia Yang Kedua Laksamana Maeda Merupakan Perwira Militer Jepang Dengan Pangkat Yang Tinggi Sehingga Dalam Hal Ini Rumah Laksamana Maeda Memiliki Imunitas Terhadap Angkatan Darat Jepang Maksud Imunitas Ini Kekebalan Dalam Arti Gak Boleh Ada Yang Masuk Sembarangan Atau Menyerang Dengan Sengaja Menyerang Dengan Cepat Ke rumah Laksamana Maeda Karena Karena Di sini Punya Imunitas Di Dalamnya Sehingga Tokoh Penyusunan Teks Pro Masih Tetap Aman Keamanan Dijaga Oleh Laksamana Maeda Untuk Informasi Kalian Juga Laksamana Maeda Tidak Ikut Campur Sama Sekali Dalam Penyusunan Teks Pro Masih Kemerdekaan Indonesia Bahkan Pada Saat Penyusunan Itu Berlangsung Laksamana Maeda Berada Di Lantai Dua Rumahnya Dan Hanya Menyediakan Mesin Tik Tapi Mesin Tik Yang Ada Pada Saat Itu Bertuliskan Tulisan Jepang Jadi Pada Saat Itu Harus Meminjam Untuk Diketik Meminjam Mesin Tik Itu Untuk Dalam Penyusunan Teks Proklamasi Jadi Ingat Ini Disusun Di Rumah Laksamana Maeda Ini Dia Tokoh Yang Merumuskan Teks Proklamasi Tiga Tokoh Ini Yang Sebelah Sudah Pasti Kalian Ketahui Yang Ini Insinyur Soekarno Yang Ini Muhammad Hatta Yang Ini Ahmad Subarjo Nah Ini Merupakan Yang Sebelah Kiri Merupakan Tulisan Tangan Insinyur Soekarno Yang Sebelah Kanan Merupakan Teks Proklamasi Yang Sudah Diketik Oleh Sayuti Melik Di Antara Kedua Ini Ada Perbedaan Teks Naskah Proklamasi Yang Sudah Diketik Dan Yang Belum Yang Ditulis Tangan Dan Yang Sudah Diketik Apa Namanya Perbedaannya Yaitu Pertama Ada Kata Proklamasi Dirubah Menjadi Proklamasi Bedanya Dimana Ditulisannya Ya Ditulisannya Yang Di Awal Ini Kecil Huruf Besarnya P Sisanya Kecil Semua Diganti Proklamasi Besar Semua Terus Kata Hal Hal Diubah Menjadi Hal Strip Hal Jadi Tidak Pakai Disingkat Dengan Angka 2 Ada Angka 2 Di Belakang Hal Yang Yang Ketiga Kata Tempoh Diubah Menjadi Tempo Oke Yang Keempat Kata Jakarta 05 Diubah Menjadi Jakarta Hari 17 Bulan 8 Tahun 05 Yang Kelima Kata Wakil Wakil Bangsa Indonesia Diubah Menjadi Atas Nama Bangsa Indonesia Yang Keenam Isi Naskah Proklamasi Kelat Adalah Asli Merupakan Tulis Tangan Sendiri Kelat Itu Yang Tadi Maksudnya Isi Naskah Yang Ditulis Tangan Sendiri Oleh Insinyur Soekarno Sebagai Pencatat Terus Ada Lagi Dan Adalah Merupakan Hasil Gabungan Atau Karangan Dari Dokter Andes Muhammad Hatta Dan Mister Raden Ahmad Subarjo Joyo Wadi Suryo Lalu Ada Kalimat Lagi Disini Sedangkan Isi Naskah Proklamasi Otentik Yang Diketik Adalah Merupakan Hasil Ketikan Muhammad Ibnu Sayuti Melik Seorang Tokoh Pemuda Yang Ikut Andil Dalam Persiapan Proklamasi Pada Naskah Proklamasi Yang Ditulis Tangan Memang Tidak Ditanda Tangani Sedangkan Pada Naskah Proklamasi Otentik Sudah Ditanda Tangani Oleh Insinyur Soekarno Dan Dokter Randes Muhammad Hatta Oke Diinget Baik-baik Ya Udah Diketik Besoknya Dibacakan Teks Proklamasi Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dilaksanakan Di Halaman Rumah Soekarno Yaitu Di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Atau Yang Sekarang Ini Nama Jalannya Jalan Proklamasi Nomor 1 Pada Jam 10 Pada Saat Itu Dibacakannya Bisa Dilihat Di Gambar Sebelah Kiri Merupakan Rumah Soekarno Yang Dijalan Pegang Saat Timur Nomor 56 Tempo Dulu Ya Tidak Sekarang Sebelah Kanan Itu Merupakan Kondisi Pada Saat Soekarno Membacakan Teks Proklamasi Nah Nah Disini Upacara Pembacaan Teks Proklamasi Ada Orang-orang Pentingnya Atau Disebutnya Tokoh-tokoh Proklamasi Disini Tanggungjawab Keamanan Lokasi Dan Yang menyiapkan Serta Menancapkan Tiang Bambu Untuk Dijadikan Tiang Mendera Yaitu Cundanco Latif Hedra Ningrat Atau disebutnya Atau kita Nama singkatnya Latif Yang menjahit Bendera Merah Putih Yaitu Ibu Fatmawati Nah Ini Merupakan Suasana Proklamasi Pada saat Itu Wah Seru Banget Ngebayangin Pada saat Itu Masya Allah Akhirnya Nah Lalu Ada Paskibra Pada saat Itu Yaitu Suhut Sastra Kusumo Dan Lagi Disini Ada Latif Sebagai Paskibra Pada saat Itu Jadi Kebayang Kenapa Kalau Paskibra Di Istana Negara Selama Ini Yang Menyebarkan Yang Ada Dua cowok Dan Satu Perempuan Yang Membawakan Bandera Mungkin Salah Satunya Tetap Menjaga Keotentikan Pada saat Teks Proklamasi Dibacakan Yaitu Oleh Dua Paskibra Laki-laki Menurut Saya Seperti Itu Oke Nah Ketika Teks Proklamasi Dibacakan Teks Itu Diperbanyak Dan Disiarkan Keseluruh Dunia Oleh Siapa Ini Oke Oleh BM Dia Nah Lalu Ada Fotografer Kita Bisa Menikmati Seperti Ini Foto-foto Atau Suasana Proklamasi Ini Ada Fotografer Yaitu Franz Dan Alex Mendur Gitu Makasih nih Sama Fransen Alex Mendur Sehingga Kita Bisa Menyaksikan Bagaimana Suasana Pada Saat Proklamasi Oke Ada juga Seorang Telegrafis Pada Kantor Berita Jepang Yang Mengabarkan Berita Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia Ke seluruh Dunia Secara Sembunyi Sembunyi Ketika Personil Jepang Istirahat Pada 17 Agustus 1945 Jam 4 Sore Oke Setelah Merdeka Tentunya Kita Mendapatkan Dukungan Dan Reaksi Rakyat Indonesia Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Disini Ada Reaksi Langsung Dan Spontan Disini Ada Komite Van Aksi Atau Komite Aksi Disini Merupakan Laskar Perjuangan Yang Terdiri Dari Angkatan Pemuda Indonesia Barisan Rakyat Indonesia Barisan Buruh Indonesia Dan Lain-lain Menyatakan Dukungannya Terhadap Negara Republik Indonesia Dengan Mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat Nomor Satu Lalu Disini Ada Dukungan Pemimpin Keresidenan Menyatakan Pemimpin Keresidenan Ini Menyatakan Diri Sebagai Bagian Dari Pemerintahan Republik Indonesia Dan Mengancam Melakukan Tindakan Keras Terhadap Tindakan Yang Menentang Pemerintah Lalu Disini Pun Ada Seri Sultan Mengku Buono Sembilan Yogyakarta Punya Yaitu Pada Tanggal 5 September 1945 Menyatakan Saya Ingin Yogyakarta Menjadi Bagian Negara Indonesia Tapi Ada Tiga Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Arti Tiga Hal Yang Syaratnya Biasanya Ada Tiga Syarat Pertama Yang Diucapkan Oleh Seri Sultan Hemengku Buono Sembilan Negari Yogyakarta Hardi Ningrat Yang Bersifat Kerajaan Adalah Daerah Istimewa Dari Negara Republik Indonesia Jadi Meskipun Yogyakarta Bergabung Dalam Negara Indonesia Tapi Tetap Menjadi Daerah Istimewa Dari Negara Republik Indonesia Yang Bersifat Kerajaan Nah Disini Sebagai Kepala Daerahnya Seri Sultan Hamengku Buono Sembilan Memegang Pemerintah Di Wilayah Kesultanan Yogyakarta Yang Ketiga Syaratnya Kesultanan Yogyakarta Mempunyai Hubungan Langsung Dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia Dan Sultan Yogyakarta Bertanggung Jawab Atas Negeri Yogyakarta Langsung Kepada Presiden Republik Indonesia Jadi Dia Menyatakan Gini Apa Namanya Kita Punya Hubungan Langsung Dengan Pemerintah Pusat Kita Juga Bertanggung Jawab Atas Negeri Yogyakarta Langsung Kepada Presiden Republik Indonesia Maka Penuhilah Dua syarat Di atas Sebagai Syarat Dari Yogyakarta Yang ingin Menjadi Bagian Dari Indonesia Gitu Kurang Lebih Nah Lalu Oh Ya Peristiwa Ini merupakan Dukungan Dan reaksi Rakyat Indonesia Merupakan Peristiwa Setelah Proklamasi Dilaksanakan Gitu Ya Lalu Ada lagi Peristiwa Setelah Proklamasi Dilaksanakan Jadi bukan Setelah Proklamasi Kemerdekan Indonesia Dilakukan Bukan semata-mata Alhamdulillah Selesai Bukan Berarti Tenang Begitu Saja Tapi Ada Berbagai Step-step Yang Harus Dilaksanakan Atau Yang Dilalui Indonesia Masih Ada Lagi Keberlanjutannya Dan Perjuangannya Masih Harus Lagi Untuk Tetap Mempertahankan Sekarang Mempertahankan Kemerdekaan Bukan Meraih Lagi Kita Sudah Meraih Tapi Bagaimana Kita Setelah Meraih Ini Mempertahankan Kemerdekaan Tersebut Disini Ada Peristiwa Lapangan Ikada Ingat Peristiwa Lapangan Ikada Terjadi Tanggal 19 September 1945 Gak jauh ya Dari Pelaksanaan Proklamasi Pelopor Peristiwa Ini Yaitu Komisi Aksi Menteng Tiga Yaitu Komisi Aksi Ini Memobilisasi Masa Atau Mengumpulkan Masa Serta Mendesak Pemerintah Pada saat ini Soekarno Yang ditunjuk Sebagai Presiden Indonesia Untuk Hadir Dalam Rapat Raksaksa Jadi Rapatnya Dilapangan Bukan Kaleng-kaleng Lagi Bukan Rapat Tertutup Lagi Tapi Dilaksanakan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Kalau Misalkan Pada saat itu Ada Media Masa Mungkin Sudah Dimana-mana Berita Ini Kenapa Bisa Terjadi Peristiwa Atau Rapat Besar Di Lapangan Ikada Ini Pertama Sebagai Reaksi Atas Rencana Jepang Menyerahkan Kekuasaan Kepada Sekutu Pada 10 September 1945 Jadi Bahasa Kalau menurut saya Kalau kata golongan muda Untung Aja kita cepat Banget Memproklamasikan Kemerdekaan Tidak Berdasarkan Janji Jepang Yang tanggal 24 Agustus Kalau kita Sesuai dengan Janji Jepang Kesannya Kan Kemerdekaan Diberikan Oleh Jepang Nanti Seakan-akan Bisa lagi Jepang menyerahkan Kepada Sekutu Jadi kita Beruntung Sekali Kalau Misalkan Bisa aja Kalau pemberian Jepang Sesuai dengan Perjanjian Jepang Tanggal 24 Agustus Tersebut Nanti Jepang Menyerahkan Kita kembali Menyerahkan Kekuasaan Kembali Kepada Sekutu Yang mana Sekutu itu Tadi Blok yang menang Di sisi lain Para tokoh Pergerakan Juga mendengar Kabar Bahwa Belanda Memang Bermaksud Berkuasa Kembali Di Indonesia Tuh kan Oke Ini latar belakangnya Oke Nah lanjut Ini maaf saya Salah ketik Ini bukan Latar belakang Tapi ini Merupakan Tujuan Tujuan Dari Peristiwa Lapangan Ikada Atau dari Rapat besar Di lapangan Ikada Tujuannya Untuk Para pemimpin Republik Indonesia Dapat berbicara Di hadapan Rakyat Sehingga Semangat Kemerdekaan Tetap bertahan Di hati Rakyat Lalu Tujuannya Menunjukkan Kepada Dunia Bahwa Bangsa Indonesia Dapat Meraih Kemerdekaan Karena Perjuangan Sendiri Bukan Atas Pemberian Jepang Bisa Dilihat Dari gambar Yang di atas Itu Soekarno Baru hadir Kelapangan Ikada Sekitar Jam Tiga Sore Di bawah Itu Bisa terlihat Di gambar Merupakan Kumpulan Masa Yang pada Asal Itu Ada Tokoh Di situ Soekarno Terlihat Soekarno Menyampaikan Pidato Singkat Isinya Pertama Sekali lagi Menegaskan Bahwa Bangsa Indonesia Telah Memproklamasikan Serta Bertekad Untuk Mempertahankannya Jadi Tidak Usah Ada lagi Penjajahan Lagi Tidak Usah Balik Tangan Dari Jepang Ke Belanda No Nomor Dua Meminta Dukungan Dan Kepercayaan Rakyat Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Yang Ketiga Menuntut Rakyat Untuk Mematuhi Kebijakan 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 Pemerintah Dengan Disiplin Yang Keempat Memerintahkan Rakyat Membubarkan Diri Meninggalkan Lapangan Dengan Tenang Untuk Menghindari Pertumpahan Darah Itu ya Kenapa Membuat Membubarkan Diri Dengan Tenang Karena Ada Kaitannya Dengan Pada Saat Itu Ketika Peristiwa Lapangan Ikada Ingin Dilaksanakan Dan Masa Mulai Berkumpul Nah Disitu Pula Ada Tentara Jepang Yang Mengelilingi Lapangan Ikada Tersebut Dengan Membawa Senjata Gitu Jadi Sukarno Berpesan Untuk Pulang Dengan Rapih Jangan Sampai Ada Yang Provokator Atau Ada Yang Memarah Terhadap Tentara Jepang Takutnya Nanti Ada Pertumpahan Darah Gitu Oke Itu Saja Yang Busifah Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Sesuai Dengan Yang Busifah Tadi Yaitu Peristiwa Sebelum Terjadi Proklamasi Kemerdekaan Yaitu Peristiwa Pada Saat Terjadi Proklamasi Kemerdekaan Dan Peristiwa Setelah Terjadi Proklamasi Kemerdekaan Semoga Penjelasan Busifah Mudah Dipahami Oleh Kalian Semua Ilmu Yang Busifah Sampaikan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Semoga Semangat Kemerdekaan Tetap Melekat Di Hati Kalian Semua Untuk Tetap Mempertahankan Kemerdekaan Ini Untuk Tidak Dijajah Lagi Mungkin Sekarang Dijajahnya Beda Bukan Pakai Bakuhantam Atau Senjata Lagi Dan Kalian Tetap Menjadi Penerus Bangsa Yang Hebat Amin Amin Ya Sekian Dulu Dari Busifah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Dari Awal Sampai Akhir Terjadi Kesalahan Kata Wabilahit Taufik Wahidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tai Dari Wabarakatuh Terima kasih.